Salam sejahtera rakyat Malaysia, berita hari ini. Tidak ada lagi pengeluaran KWSP untuk tujuan lain selain persaraan, Kuala Lumpur. KWSP akan sentiasa melindungi keperluan serta kesejahteraan persaraan rakyat Malaysia pada masa hadapan dan dengan itu tidak menggalakkan lagi pengeluaran dana itu bagi tujuan lain. KWSP dalam satu kenyataan pada selesai menegaskan komitmennya untuk membantu Ali membina semula kecukupan pendapatan persaraan mereka dan menyokong pemberhentian pengeluaran KWSP di bawah skim Aicitra. KWSP merupakan sebuah dana persaraan yang diberi mandat bagi melindungi simpanan Ali untuk keperluan dan kesejahteraan masa depan persaraan mereka tambahnya. Ditubuhkan sejak 1951, KWSP adalah tertakluk di bawah akta KWSP 1991 yang menetapkan bahwa akaun 1 ditetapkan bagi persaraan manakala akaun 2 adalah untuk pengeluaran lain-lain yang dibenarkan bagi menjamin masa depan persaraan yang lebih serat. Bagaimanapun tiada peruntukan dalam akta yang membenarkan pengeluaran untuk bencana alam tegas kumpulan uang persaraan itu. KWSP berbesar hati dengan pendirian beberapa kesatuan negara seperti Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia, Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam dan Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia yang telah menyuarakan kebimbangan mereka terhadap masa depan persaraan pekerja-pekerja di Malaysia serta melakukan pemberhentian pengeluaran khas simpanan KWSP. Oleh demikian, KWSP yang merupakan sebahagian daripada rangkaian tindak balas bencana telah menawarkan sokongan melalui sumber dibuat keupayannya termasuk peruntukan RM10 juta yang diperoleh daripada penjimatan melalui perbelanjaan operasi yang telah diperuntukkan oleh KWSP. KWSP ingin menegaskan bahwa tidak kesan material ke atas dana atau pulangan alih karena bantuan tersebut datang daripada perbelanjaan operasi yang telah diperuntukkan. Sokongan itu akan disalurkan melalui sumbangan berbentuk barangan yang diperlukan oleh mereka yang terjejas dan disalurkan melalui pertumbuhan amal yang berkredibiliti. Sekian berita hari ini. Terima kasih.